Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dengan aku dia di galeri senapan angin panjangnya panjangnya itu 60 cm kalurnya 12 odi-nya 14 kebagian sih yang terbesar kebagian popernya untuk popernya ini menggunakan poporkasik atau poporkai atau poporkai yang terbaik dari bahan kaya maunisah hingga lebih awan dan pasnya tidak mudah patah ya untuk bagian senapan angin yang harusnya harganya cuma 2 juta 250 ribu saja dan untuk yang bewe itu harganya cuma 2 juta 150 ribu saja dan itu sudah termasuk harga promo dan free angkit di seluruh Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di bulan aku sini itu di galeri senapan angin dan ada promo yang ada promo spesial hari kemerdekaan ini ada promo senapan angin dan juga ada promo teleskop dan disini juga ada gratis angkit dan juga ada gratis teleskop ya dan untuk harga cuci gudang itu itu di semisal untuk harga senapan angin di harga 1 jutaan 2 jutaan dan hingga 3 jutaan saja untuk promo ini berlaku di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus saja buruan di order sekarang juga jangan sampai ketinggalan harga promonya dan juga ketinggalan harga gratis ongkitnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lagi dengan aku dia di galeri senapan angin disini saya itu akan melalui berbagai hal tentang senapan angin dan lainnya itu ada review tes akurasi cek gudang rekomendasi senapan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan senapan angin kalau di video kali ini saya akan merekomendasi untuk senapan angin harinya 2 jutaan saja ya dan untuk di bulan ini ada informasi yang penting ada promo menarik di hari di bulan Aksesun ya ininya di hari menjelang hari kemerdekaan ini ada promo-promo menariknya kalian jangan sampai ketinggalan promo-promonya dan sebelum saya merekomendasi untuk senapan angin saya itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana rekapannya saya doakan baik-baik saja saya selalu dirantakan meskinya dan pastinya dilanjakan umurnya amin intinya saya doakan semoga di kalian selanjutnya akan bisa membeli senapan angin yang ada lagi galeri senapan angin dan untuk kalian jika berhasil dengan senapan angin dan juga berhasil dengan spek-speknya kalian tulis berlurus video ini sampai habis dan pastinya tidak baik-baik saja merekomendasi untuk senapan angin ya di tangan saya itu ada dua senapan angin dan dua senapan angin mauser OD32 kita bahas yang atas dulu ya kita bahas akan kita akan mengulas untuk senapan angin akhirnya ada apa-apa spek-speknya gitu kita bahas dari depannya dulu kita bahas dari ujuran dan juga ujung pokoknya dan akan membahasnya itu dari rasnya dulu saya bahas dari panjang dan juga bentuk larsa ya untuk larsa ini menggunakan laras biasanya sing plus dan pastinya belum dilengkapi dengan serombok ya karena ada yang memakai serombok tapi kalau senapan angin ini belum memakai serombok dan lupa nyalahnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 odi-nya 14 untuk dunia sih di dunia itu tidak ada bagian perutup alasnya dari penutup itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh ganti menggunakan padam intinya kapan yang selesai sebesarnya ganti menggunakan padam kirinya agar tidak berisik itu kalian pakai padam saja kalau di sini dibawahnya tabung itu ada di bagian dibawahnya adalah setelah sebagian tabung yasin namanya tabung dan tetapnya ini menggunakan tabung dual od32 tidak menggunakan tabung gas m adalah hubungan tapi menggunakan tabung dual od32 dan untuk di sini di ujungnya tabung ini ada bagian pengisian ayah tidak ada di sebelah sini di sini kalau ini ada di ujungnya tabung sini dan untuk bagian pengisian ayah ini sudah menggunakan mini kumpulan dan untuk untuk banyak bisa menggunakan kompa PCP tapi kalau kalian tidak mempunyai beberapa jadilah halnya di kompa komersitif bisa sehat ya kalau di akal lengstinya tabung itu sudah lengkapi dan buah di Indonesia disini itu ada dua penyakit disini yang satu di ujungnya tabung sini tak kemungkinan sebagai memperkuat saat memperkuat antara langas dengan abu saya tidak mudah goyang saat kalian dinyangkan untuk berburu gitu ya ini akan aman banget kalau ada cincin laras dan misal disini tidak ada cincin laras tapi yang akan goyang-goyang dan kalau paling dinyangkan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang gitu terdapat kalian kalau ingin melihat kapas tersang itu wasnya ada di manometer ya untuk manometernya ada di bawah sini biasanya ada di sebelah sini kalau ini ada di bawahnya sini ya dan kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2.100-2.800 PSI imunnya semisal angin sudah mencapai seribu itu buruan kalian ini jangan sampai di nolakan ya biasa nampan angin kalian itu pastinya tetap awet dan untuk tabungnya tidak boleh bocor itu yang ditarakan aja jangan sampai dinolakan atau dilakukan-lakukan biasa nampan angin kalian kan pastinya tetap awet dan pastinya tidak mudah rusak gitu ya kita bahas ke bagian sini ya kita bahas ke bagian lembar untuk cembernya ini menggunakan cember duluan seri 6 semisal angin di sini masih semisal angin belum puluh si angin ya dan bagian pengisian puluh ada di mana sih kayaknya di bagian pengisian puluh tapi di tengah sini ya ini namanya bagian pengisian puluh lalu pengisiannya puncak dan 2 pengisian kalian bisa isi dengan makin juga bisa kalian risih dengan single suit gitu punya kamu isi itu sesuai selera kalian bisa kalian isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan Inging spot semisal kalau kalian ingin dengan makin itu bisa juga kalau tidak bisa diganti dengan single suit aja gitu kita lalu ke bagian sini ya kita bahas ke bagian sampingnya cember itu ada apa ya tuh di bagian sarkwine cambri tuh ada bagian tarian namanya tarikan tarikan ini sudah juga menggunakan tarikan slaver bukan lagi menggunakan tarikan garil karena di senapan angin dan juga tarikan garil dan juga ada tarikan slaver tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan tarikan slaver ya ininya kalau sudah menggunakan tarikan slaver itu akan enak banget dan akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berbulu gitu kita harus beras ke bagian bawah sini ya untuk dibawah sini itu ada bagian tiger terkena ini menggunakan senapan angin klasik karena senapan angin itu ada dua tringer juga ada tringer dan juga ada tringer max tapi kalau senapan angin ini masih menggunakan tringer klasik ya membuatnya trigger itu ada selfie trigger atau pengaman video-nya di atas trigger itu sudah ada selfie trigger atau pengaman video ya ya mungkin itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini intinya jika kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini kalian bisa amat dengan memasak atau memantinya saja atau selfie trigger biar tidak dipakai sembarang orang atau dipakai anak karya intinya kalau dipakai anak anak itu akan biaya banget karena senapan angin itu bukan mainan intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amatnya saja dengan memencat pengaman video atau selfie tigernya gitu kita bahas ke bagian sini ya kita bahas ke bagian belakangnya tabung untuk dibelakang cap tabung itu ada bagian setelah power usaha mohon ini bisa kalian putar ke diri untuk semuanya dan juga ke kanan bikin atau yang bikin itu untuk bulan besar kalau yang semuanya itu untuk bulan kecil semisal bulan kecil atau apa sih kak ya untuk bulan kecil kayak burung tupai dan lain sebagainya kalau yang bikin itu baru yang bulan besar ya semisal bulan besar kayak baby biawak dan lain sebagainya intinya yang bulan-bulan besar yang berkaki empat ini akan kalian gunakan setelah power itu jangan sama sampai kebalik yang bikin yang besar mungkin semuanya itu yang begitu ya kita bahas ke bagian sini terbiasa bagian pompernya untuk ini menggunakan popor kasih atau popor kayu atau popor kayu yang terbuat dari bahan kayu mauris sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah intinya kalau pembacaannya dari bahan kayu mauris itu pastinya awet banget dan pastinya tidak mudah patah gitu dan kalau di belakangnya wali sudah terlebih dengan sandaran perlu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman lepasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersander gitu ya ini akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersander di belakang kalian karena pembatannya itu dari karet mentah gitu nah itu lagi sudah beskidung senapan angin yang atas sekarang kita biasanya bisa nampak angin yang tahu ya yang selamat angin yang bw ini untuk pengisiannya cuma menggunakan si inggrisnya bukan menggunakan magazine tapi cuma menggunakan singgleshoot kalau yang atas ini menggunakan magazine dan juga singgleshoot kalau yang baru aja cuma menggunakan singgleshoot saja gitu bagian apa namanya chambernya ini ini menggunakan chamber dua seri 6 semi-sensi ya sini juga masih semi-sensi belum full-sensi sama-sama masih semi-sensi ya dan bagian tarikantrakannya ini menggunakan tarikan grinder ya kalau yang atas ini menggunakan tarikan silver kalau yang kalau masih menggunakan tarikan grinder lalu dibawah sini kalau ada bagian stand power dan stand power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan bigam atau yang bikin itu untuk bulan besar yang small game untuk yang buruan kiri yaitu yang paling menggunakan stand power itu jangan sampai kebalik yang bikin yang seru ya sebagian gitu ya gitu kalau bagian sini di bagian bagi panas ini ada bagian lah ya kalau saya ini menggunakan warna specius dan belum dilengkapi dengan serang ya dan untuk panjangnya setelah panjangnya itu 60 cm alurnya 12 odinya 14 untuk diuncina sana diuncina sini tuh ada bagian penutup laras ya karena di setiap ujung laras itu pastinya sudah dilengkapi dengan penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi ini tapi bisa juga karena itu ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian tidak suka ingin sepsi akan ganti menggunakan peredam agar tidak bisa gitu ya ini sangat diganti menggunakan peredam di bagian bawah sini di bagian bawah sini itu ada bagian tabu ya untuk tabunya ini menggunakan tabu Dural OD32 dan kalau diusurnya sini itu ada bagian pengisian lain ya kalau pengisian lainnya itu sudah menggunakan pilih kuklar dan ya contohnya itu menggunakan pompa PTP tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PTP kalian bisa mempunyai dengan pompa-pompressor bisa banget ya dan untuk itu di galeri Senapurang itu juga menyediakan beberapa kelengkapan diantaranya itu ada tak ada pompa teleskop dan lain sebagainya intinya kalau kalian minat dengan kelengkapan yang bisa hubungi nomor admin nanti dikasih tahu untuk kelengkapannya itu apa-apa dan juga diketahui bagaimana kelengkapannya gitu untuk diantara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan dua yang nyeras ya sama kayak yang atas ada dua penyerasan juga untuk fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu ya kalau juga ada kira-kira situasinya akan aman banget kalau situasi kalau tidak ada kira-kira situasinya lalu dan lagunya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan terpat saat selanjutnya ya makanya ini dilengkapi dengan kira-kira agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang kita bahas kebagian manometer ya untuk manometernya ada di barbunya sini dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI punya semisal anginnya sudah mencapai seribu itu buruk kalian isi jangan sampai diinalkan biar senapan angin kalian tepaskan tetap awet dan tetap punya tidak mudah bocor intinya disetarakan aja jangan sampai dinal kan atau dilabit-labit kan ya intinya agar senapan angin kalian tapi tidak mudah usah gitu dan tetap punya tidak mudah bocor juga gitu kita bahas ke bagian sini ya kita bahas ke bagian ujungnya sini juga di sini telah ada bagian trigger-trigger-nya ini sudah masih menggunakan trigger-nya setiap senapan angin itu ada dua trigger ada trigger-nya dan juga ada trigger-nya tapi kalau senapan angin ini masih menggunakan trigger-nya pasti sudah melengkapi dengan salah satu trigger atau pengaman picu yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini biar senapan angin kalian pastinya tidak dipakai sembarang malang ya semisal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini itu bukan mainan intinya kalau kalian duduk dan intinya kalian tidak lagi gunakan senapan angin ini kalian bisa amankan dengan menggunakan pengaman video atau self-critical saja ini agar aman dan pasti tidak dipakai sembarang orang gitu oke kita bahas ke bagian pokoknya ya untuk popernya ini juga sama menggunakan poper kayu atau poper klasik yang terbaik dari bahan kayu manis sehingga lebih awet dan pasti tidak mudah patah kalau di belakangnya pokok sudah nampaknya bisa anda tahu dan terbuat dari kata sehingga lebih nyaman dan pasti kempuk banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu itu tadi saya sudah bahas untuk dua senapan angin ini hari ini sudah bahas untuk cepat sepinnya senapan angin ini sekarang saya akan bahas untuk harga senapan angin ini oke selanjutnya saya akan bahas untuk harga senapan angin ya untuk harganya senapan angin yang harus ini harganya cuma 2 juta 250 ribu saja dan untuk yang belakang itu harganya cuma 2 juta 150 ribu saja dan itu sudah termasuk agak promo dan free angkir di seluruh Indonesia kecuali tiga wilayah yang terjadi wilayahnya itu ada Papua, Maluku dan juga NTT dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini kalian sudah mendapatkan gratis tele-nya ini cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan harga promonya dan tidak kehabisan harga dan tidak kehabisan harga gratis olginya juga dan untuk tele-nya itu seperti ini ya di sini ada tele-nya untuk prosnya itu ada tele-basnel juga dan selain tele-basnel itu juga ada tujuh kelengkapan dan diantara kelengkapan yaitu ada tali sandang, gantungan peluru-peluru tes, magajin peredang dan juga STKS nya ada banyak banget kelengkapan dia cepat-cepat dari jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini kalian bisa hubungi nomor yang ada dibawain saja kalau tidak dibawain ini kalian tuh hubungi nomor admin saja dan untuk cara pembayarannya ada dua cara ada cara TOD dan juga cara transfer atau banyak tempat untuk cara TOD itu pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa digunakan HP sebesar 100 ribu saja untuk anda jadi ke sehari-hari anda dan untuk atas kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi kalau ada sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk petik dan saluran bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya Diyatomit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh